Jadi gini guys, jadi kronologinya gini Aku kan telepon tuh Aku udah pake kabel ethernet, kok masih gak stabil internetnya Bahkan aku udah nanya ke orang-orangnya kan, teknisinya kan Nah, kata mereka tuh kalau itu harus telepon ke pusatnya Karena kalau dari teknisinya sendiri gak bisa ngapa-ngapain Nah, terus aku telepon ke pusatnya dong Nanya, ini kenapa ya gak stabil banget Mau main game gak stabil, mau stream gak stabil Padahal sebulan, dua bulan, tiga bulan lalu Tiga bulan lalu gak pernah kayak gini Dulu padahal lancar-lancar aja Kenapa jadi gak lancar kayak gini Jawabannya sama terus Jawabannya, iya karena terbagi-bagi ke banyak device, Kak Tiap kali aku tanya begitu, jawabannya selalu gitu Dan tiap kali aku nanya, customer service-nya jawabannya makin nyolot juga Ya, ini saya kasih tau aja ya, Mbak Ini saya kasih tau doang ya, saran doang ya Ih, kayak gue gak tolol gitu Sebenernya banget gak sih Pasti first media bukan, MNC MNC tuh, MNC Kalau ada yang nonton nanti dari MNC, denger nih Katanya, kalau kakak upgrade ke IP publik Nanti internetnya gak bakal kebagi-bagi Jadi bakal lebih stabil untuk streaming dan untuk main game Katanya gitu, kan Iya bener banget Golda, iya kan, kayak gitu kan Lah, terus aku bingung Lah Terus ya, katanya Kalau upgrade hanya Rp160.000 per bulan Terus aku mikir, wah oke, murah gitu kan Yaudah mas, upgrade aja Rp160.000 per bulan gak masalah Kampretnya Kampretnya Dia bilang gini Katanya, iya tapi saya cek ya Kak ya Karena kakak bayar internetnya itu per tahun, bukan per bulan Jadi untuk upgrade-nya harus dibayar per tahun juga Lah Yaudah duitnya Duitnya dari mana bang? Kalau untuk satu tahun internet yang kemarin Kan duitnya udah disiapin ya Lah, kalau untuk upgrade-upgrade yang tidak Tidak, tidak terkira seperti ini Dari mana duitnya?